Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami, Rasulullah Mawak. Pada kesempatan kali ini, video yang kami sampaikan tentang tutorial cara mendaptarkan PPK atau PPSPM atau Bendahara di Simas Paten, Kementerian Keuangan tahun 2023. Ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan teman-teman satuan kerja atau subker sudah mempunyai admin Simas Paten-nya. Jika belum, silakan nanti lakukan pendaptangan dengan KPN setempat. Biasanya lewat HACS-ROM Sepat dengan mengisi formuler yang disediakan oleh KPN setempat. Terus silakan nanti kombinasikan dengan KPN bagaimana cara mendaptarnya. Langkah selanjutnya, teman-teman, jika sudah mempunyai admin Simas Paten-nya, kita login sebagai admin terlebih dahulu di simaspaten.commonkio.gud.id Atau bisa juga lewat dashboard Digit. Coba langsung kita akses, teman-teman, Simas Paten-nya. Di sini kami coba login melalui simaspaten.commonkio.gud.id Nanti akan diperintahkan untuk login menggunakan Digit. Tinggal diklik saja, teman-teman. Klik. Masukkan di sini username dan password Digit-nya. Tinggal klik masuk. Jika teman-teman berhasil login, kita lakukan pendaptangan peserta lewat menu pendaptangan. Klik peserta atau user. Untuk menambah peserta yang baru, tinggal klik tambah data pada pojok kanan atas. Klik tambah data. Silahkan nanti masukkan NIP di sini, teman-teman. Untuk mencari nama atau peserta yang ingin kita daftarkan tadi. Masukkan saja NIP-nya. Setelah itu tinggal klik kacamata pembesar cari. Biasanya, teman-teman, jika NIP-nya aktif dan benar, maka otomatis akan muncul hasilnya. Langkah selanjutnya, teman-teman, tinggal dilengkapi isian yang putih atau yang kosong. Untuk status peserta, selanjutnya disesuaikan. Misal statusnya bukan calon, tinggal pilih PPK atau BPSPM atau BPN atau BPG yang ini. Jika calon, nanti pilih yang calon. Di sini kalian contohkan yang sudah peserta, teman-teman. Statusnya PPK atau BPSPM, bukan calon lagi. Kelebatannya, silakan disesuaikan. Misal PPK atau BNDAHARA atau BPSPM, silakan dipilih. Saya contohkan di sini PPK. Untuk surat usulan KPA, silakan disesuaikan, teman-teman, nanti suratnya. Di sini bentuknya PDIP atau GPG. Setelah diisi semua, teman-teman, tinggal klik kirim. Kita lihat, teman-teman, jika menghasil tersimpan, maka akan terlihat di sini, teman-teman, datanya. Setelah itu tinggal kita klik pada action untuk melakukan penekaman user. Karena status user di sini belum di rekam. Klik pada action-nya, teman-teman. Kita klik rekam user. Di sini, teman-teman, tugasnya langsung mengirim saja. Tinggal klik kirim. Oke, otomatis, teman-teman, di sini status user sudah berubah dengan status sudah di rekam user-nya. Langkah berikutnya, teman-teman, kita login sebagai user baru yang kita buat tadi. Sebagai apa? Sebagai PPK. Hingga kita login, teman-teman, di simas patent-nya. Kita lanjutkan, teman-teman, kita login sebagai peserta yang baru kita daftarkan tadi. Oke, jika menghasil login, teman-teman, silakan nanti klik menu pendaftaran. Klik pusulan. Klik, teman-teman, di bagian aksi. Rekam. Teman-teman, lengkapi data yang diminta atau yang diperlukan. Seperti foto, data kepangkatan terakhir, data pendidikan, data jabatan struktural, Data pendidikan dan pelatihan, atau dikelak, data pengalaman sebagai pejabat atau APBN. Silakan nanti dilengkapi, teman-teman. Jika tidak ada, disesuaikan saja yang mana yang ada. Oke, setelah dilengkapi semua, nanti silakan disimpan kembali. Kita lanjutkan kembali, teman-teman, setelah datanya diisi dan dilengkapi. Sebelum dikirim atau sebelum dihajukan, kita cek kelengkapan terlebih dahulu. Seperti ini, pada menu aksinya. Klik, detail, teman-teman. Silakan nanti dicek, teman-teman, kelengkapannya sebelum diklik ajukan ini. Dari mewayat, kepangkatan, pendidikan, jabatan, diklat, dan pengalaman. Untuk pengalaman, teman-teman, bisa ditambahkan lebih dari satu. Sesuai dengan pengalaman yang ada. Yang ke depan atau sesuai dengan jabatan yang dipilih tadi, apa? Tinggal ditambahkan jika lebih dari satu pengalamannya. Klik menu tambah, teman-teman, untuk menambahkan pengalaman berikutnya. Oke, teman-teman, seperti itu. Jika sudah dicek tadi, dari mewayat, kepangkatan, pendidikan, jabatan, diklat, dan pengalaman. Tinggal klik terakhir, ajukan, teman-teman. Oke. Data berhasil diajukan. Kita klik kembali, teman-teman. Statusnya di sini dengan siap verifikasi admin startker. Langkah selanjutnya, login lagi sebagai admin startker untuk melakukan verifikasi datanya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Di sini kami sudah langsung login ke admin Simas Paten, seperti di langkah pertama kali. Masuk menu pendaptaran. Klik verifikasi. Nanti silakan dicari, teman-teman, yang statusnya tadi siap verifikasi admin, seperti ini. Tinggal di bagian ujung, teman-teman, ada tombol tambah kecil. Tinggal diklik. Atau, teman-teman, jika langsung muncul, di bagian ujung kanan, kita perkecil terlebih dahulu tampilan. Dan, Google Chrome-nya kita perkecil, biasanya akan muncul di bagian ujung kanan ini. Jika jendela Google Chrome-nya kebesaran, diperkecil, teman-teman, tampilannya di sini. Silakan disesuaikan. Intinya ada muncul aksi seperti ini. Atau tadi bisa juga jika kebesaran, dipilih menu tambah kecil di ujung ciri tadi. Intinya ada aksi seperti ini. Tinggal dicari aksi nya. Siap verifikasi. Sini pilihannya, teman-teman, ada dua. Siap verifikasi untuk peraksana admin KPN atau bangun pembaikan data. Jika sudah ternyata lengkap dan benar, nanti silakan dicip kembali. Dan ke pangkatan, pendidikan, jabatan, diklat, dan pengalaman. Sini kami contohkan langsung kami setuju saja, teman-teman. Tinggal dipilih lokasinya. Silakan disesuaikan KPN-nya, KPN masing-masing. Pilih KPN-nya. Tinggal pilih proses untuk keterangan sifatnya hapsona. Bisa diisi atau tidak. Kita klik proses, teman-teman. Klik OK. Selesai, teman-teman, untuk tahap di tingkat startkan. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan ke KPN dan seterusnya, teman-teman. Oke, ini statusnya sudah siap di verifikasi unit peraksana admin KPN. Oke, seperti ini saja, teman-teman. Secara cepat dan singkatnya, mohon maaf jika ada penyelesaian yang kurang tepat, atau ada kekurangannya, atau ada yang salah. Semoga ada manfaatnya. Akhir kata, bila taufik. Wa'idah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!